Tumpeng Merah Wisata kuliner dengan pemandangan 4 puncak gunung Bagi kalian yang suka wisata kuliner, mungkin sudah tidak asing dengan Tumpeng Menore Destinasi berkonsep restoran wisata 24 jam ini menjadi sorotan para pelancong lantaran memiliki bentuk desain yang unik Yang di bangunan heksagonal di atas bukit yang terlihat seperti nasi tumpeng dari kejauhan Tempat wisata yang berada di antara Magelang, Jawa Tengah dan Kulonprogo, Yogyakarta ini belakangan memang viral di media sosial Saat makan di restoran ini, pengunjung akan dimanjakan dengan keindahan lembah dan 4 gunung sekaligus Yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan Gunung Sumbing Pintu masuk wisata ini melewati kebun Tenglinggo, kemudian dilanjutkan dengan menanjak melewati bukit Lokasi tempat ini berada di ketinggian 950 meter di atas permukaan laut Tidak hanya itu, dari Tumpeng Menore, pengunjung bisa menyaksikan indahnya pemandangan matahari terbit dan menikmati gemerlap lampu kota di malam hari Ditambah cahaya lampu yang berwarna-warni dari restoran tersebut Saat siang hari, pengunjung juga bisa menikmati sajian makanan sambil melihat pemandangan 3 gunung besar di Jawa Yaitu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Sindoro Sumbing Untuk menikmati keindahan alam di Tumpeng Menore, pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp50.000 per orang Tiket tersebut sudah termasuk voucher makan seharga Rp25.000 yang dapat ditukarkan ke area restoran Jika pengunjung membawa kendaraan pribadi, perlu biaya tambahan untuk parkir Untuk mobil sebesar Rp5.000 dan untuk motor sebesar Rp2.000 per kendaraan Selain area parkir, tempat ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang Seperti musola, toilet, dan juga area khusus merokok Berikut ini adalah beberapa fakta menarik dan tips saat berkunjung ke Tumpeng Menore Yang pertama, pemilik dari restoran ini adalah Eric Soekamti Salah satu personil dari band Endang Soekamti Dalam beberapa wawancara, ia melibatkan masyarakat dan pemuda setempat yang dinamakan Komunitas Gelang Projo Yang kedua, mengutip badan otorita Borobudur Nama Tumpeng Menore diambil dari bentuk tempat ini Yaitu heksagonal yang menyerupai Tumpeng Sementara nama Menore diambil dari kawasan kebun di mana tempat wisata ini dibangun Tak hanya itu, sang pemilik Eric Soekamti menjelaskan jika kata Tumpeng diambil karena memiliki filosofi, sebuah doa, atau bentuk rasa syukur Yang ketiga, menurut sang pemilik Eric Soekamti, hadirnya Tumpeng Menore merupakan pengembangan wisata di kalangan Gelang Projo Selain itu, hadirnya tempat ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat setempat mengangkat potensi wisata di daerah tersebut Dan yang keempat, perlu diketahui bahwa Gelang Projo adalah sebuah kawasan wisata yang berada di tiga kabupaten tersebut adalah Kulon Progo, Purworejo, dan Magelang Daerah wisata ini dikenal dengan keindahan perbukitan hijau serta udara yang sangat sejuk Karena lokasinya berada di daerah pegunungan, penguntung juga dapat melihat pesona matahari terbit dan tenggelam di bagian helipet yang ada di bagian atap Inilah akhir perjalanan wisata kita hari ini Jangan lupa like dan subscribe Juga memberikan saran di kolom komentar tentang tempat wisata mana yang ingin kita bahas di next video Melanesia Advice Trip, Life, Love, and Travel Terima kasih telah menonton!